Your breakthrough is coming today Salam jumpa para pemirsa yang terkasih dalam Tuhan dalam acara Today's Breakthrough Saya percaya tidak ada satu dari Anda yang mundur Sekalipun apa yang kami telah ajarkan tidak instan menjadi kenyataan besoknya Tapi Anda tidak lepaskan keyakinan Anda dalam Tuhan Ibrahim 10 mengatakan bahwa jangan lepas pengakuan iman Anda Kalau Anda tidak jemuh-jemuh tapi berpegang teguh Sesuatu yang perlu dipegang teguh berarti Anda tidak bisa lost Dan Anda tidak bisa membayangkan apa mengharapkan besok instan terjadi sesuatu magic Karena saya selalu berpikir bahwa hidup kita ini mencapai situasi buruk atau baik Itu kan berdasarkan pengalaman tiap hari ditumpuk Jadi kalau untuk mau merubah total ya gak mungkin bisa instan Tergantung berapa langkah Anda mau melangkah ke tempat yang Tuhan janjikan So hari ini saya minta Anda semua jangan lesu, jangan loyo lenganmu Tapi berjalan maju terus tetap teguh berpegang apa kata janji Allah Sebab janji Allah tidak bisa berubah dia yang membuat janji setia mengenapi janjinya Maka pada waktunya kalau Anda gak menjadi lemah pasti Tuhan kenapi Sama-sama dengan saya kita maju bersama-sama dengan belajar prinsipnya Tuhan By the way ujung-ujungnya Tuhan mencari karakter Kristus bukan mengumpulkan barang-barang materi Tapi dia mau kita memiliki kesabaran, panjang sabar, lemah lembut, penguasaan diri Anda tahu toh itu semua buah-buah roh dan bukti kasih agape ada di kita Nah sebelum kita masuk dalam pelajaran hari ini Saya mau Anda siapkan kitab Anda, bopen catatan karena kertas gak pernah lupa Tapi kita pelupa terus Saya mau Anda betul-betul praktek setiap hari apa yang dipelajari Sebab tanpa praktek tidak ada result, tidak ada hasil Tapi praktek bikin permanen Apakah Anda siap? Kita akan masuk dalam pelajaran melanjutkan minggu lalu Bagaimana doa yang pasti dijawab Tuhan Jawabannya itu dikabulkan Nah kita pegang di 1 Yohanes 5 Ayat 14-15 ini firman yang Rasul Yohanes berikan kepada kita semua Suatu pernyataan yang luar biasa Dan saya pegang Yohanes 11 ayat 47 Yesus itu kalau doa kayak gini sama bapaknya nih Kita kan juga anak Allah toh dibeli oleh darah Yesus Roh Kristus ada di kita Akibatnya kita sah jadi anak Allah Dan roh kudus di hati kita berseru Ya Aba, Ya Papa So kita papanya satu sama kayak Yesus betul? Nah dikatakan oleh Rasul Yohanes ayat 14-15 Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya bahwa ia mengabulkan doa kita Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kendaknya Nah kalau kita gak perkatakan seperti Yesus katakan ya kita gak dapat Nah kita mesti katakan dengan penuh kepercayaan tidak ada satu inci pun bimbang dan khawatir Amen Sebab orang bimbang gak tenang hidupnya dan mendua hati Nah siapa yang Anda sembah? Yesus atau Anda? Atau sirkumstansi isikon Anda? Gak mau dengar suara setan ya Kita mau dengar apa kata Tuhan Ayat 14 kita pelajari Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kendaknya Apa sih kendaknya? Satu, datang ke Allah Bapak udah percaya pasti didengar Dua, minta apa aja yang betul-betul sesuai janji Allah Dan janji Allah itu mempengaruhi individu, kehidupan pribadi Anda, perkawinan, pacaran Anda, dagangan Anda, kuliah Anda, pencernaan Anda, kesehatan fisik Anda Seluruhnya sampai masa depan Anda sudah dijamin sebelum kita lahir Hebat gak tuh? Tapi kita kan baru tahu Karena baru lahir baru, baru beli Alkitab Sebelumnya kita gak beli Alkitab kan? Kita beli game Bagaimana kita bisa tahu masa depan kita kayak apa? Hari ini Anda pegang teguh Firman adalah masa depan Anda sudah ditulis sebelum dunia dijadikan Bukankah luar biasa? Ada sejarah hidup Anda dan saya Sebelum kita lahir, udah ada bukunya Nah ini di dalam Kristus Anda bisa miliki semua janji Allah Abraham memiliki Isa karena janji ada tertulis Kalau belum tertulis, udah deh Jangan berdoa sesuatu yang Anda gak nyampe Frustrasi, stres Nanti malah diketawain Udah gak dapat diketawain lagi Kita berdoa apa yang Allah Bapak telah janjikan pada kita Dia pencinta langit bumi, Tuhan semesta alam Pencinta kita dirahim mama kita Masa sih dia gak tahu kita mau jadi apa nantinya? Mas Musros 39, ayat 14-16 Daud berfirman Dari dulu kau sudah punya buku mengenai hidupku Jadi kita udah punya buku cetak loh Nah saya minta Anda beli buku cetaknya Mau tebel segini, mau tipis segini Pokoknya isinya yang penting, bukan tebel tipisnya Ada amin? Jadi datang ke Bapak udah percaya pasti dapat sesuatu Kita memiliki keberanian percaya Datang kepada Bapak terima kanugerah dan rahmat dan kasih karunnya Saat kita butuh pertolongan Ibrani 4-16 ngomong seperti itu Nah Rasul Yohanes berkata Bahwa doa kita pasti dikabulkan kalau minta menurut kendaknya Yang kedua, satu percaya dia dengar Dua, minta dari hati yang tidak bimbah Bahwa pada waktu Anda perkatakan dengan penuh kepercayaan sudah diterima Nah ini kan mesti pindah dari kata-kata di alam roh turun ke bumi Amen Nah ayat 15 Dan jikalau kita tahu Nah yang ketiga, mesti tahu Kalau minta sesuatu gak tahu apa-apa, ya bingung sendiri Mesti minta seperti Anda minta ke bos Anda gitu loh Bos, naik gaji UMP Bos, promosi dong bos Betul apa tidak? Anda ke masa datang ragu-ragu, aduh aku takut Aku takut, dimarahin aku minta promosi Loh, kalau Anda berfungsi, Anda produktif, Anda betul-betul ada hasilnya Masa minta salah Bos kan manusia bisa lupa Bisa gak ingat Anda Saking sibuk yang ngurusin yang lain Minta dong sama atasan Anda Tapi jangan marah Kalau marah itu nuntut namanya Kalau meminta itu hakmu Betul apa tidak? Sesuatu yang sudah pasti hakmu, kenapa minta dimarahin? Aku dimarahin Berarti itu kurang pengertian Alah Bapak kita udah tahu Karena kok dombanya dia, Anda gak kekurangan Kenapa mesti marah? Kok kita kekurangan? Tuh, mungkin ada hal-hal lain yang Anda gak tahu Kenapa sampai kurang Nah, melalui today's breakthrough Anda dikasih tahu Supaya tidak kurang Tapi plus-plus-plus-plus terus Sesuai ulangan 28 Sesuai masmur 23 Amen Ayat 15 Dan jikalau kita tahu Mesti tahu ya Bahwa ia mengabukkan Apa saja yang kita minta Wow Satu, minta janji Allah Dua, apa aja Berarti ada yang dijanji Allah Saya rasa apa aja yang kita minta itu Janji Allah itu udah mencakup Nah, kita minta mobil merah Baju merah Ada gak di Alkitab ya? Mungkin secara spesifik Tidak Tapi di Alkitab itu prinsip mintanya gimana Dan yang penting untuk diminta apa Yang substansial itu ada Tapi kayak kacang goreng Kacang atom Itu di Amerika juga gak ada Di Israel juga gak ketemu saya Kacang kuda ada di sana Tapi kacang atom gak ada Nah, kalau Anda kepingin Seperti kecil-kecil Yang sepatu merah Sepatu krem Sepatu belontang-belontang Kayak rainbow cake gitu ya Ya, Anda minta apa aja boleh kok Intinya kan Anda minta makan Mau bentuknya warna-warna kayak belangi Apakah itu terserah Pokoknya kan makanan Jadi minta kue ulang tahun Minta kue Waktu nanti Anda kawin Kue yang paling enak Bukan pajangan aja Bener-bener kue Dan bisa diawetkan Sampai anak cucu Anda lahir Minta apa aja Itu boleh kok Dibilang di sini Ia mengabulkan Apa aja yang kita minta Maka kita juga tahu Bahwa kita telah memperoleh Segala sesuatu Yang telah kita minta Kepadanya Saya mau share pada Anda semua ya Tadi kan saya ngomong Karena saya juga bos kan Jadi saya mesti tahu nih Pegawai itu lebih punya iman keperkatan bos Daripada apa kata Tuhan Betul-betul tidak? Anda di interview Pak CV kan CV masuk Dicek sama anak buahnya Masuk HR dong Bagian personalnya cek Kasih ke bos dong Bos mau gak ini Kayaknya orangnya baik Saya udah ketemu Keahliannya ini 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 Finalnya kan di tangan si bos dong Kan dia yang gaji Nah Waktu Anda di interview Anda dikasih offer dong Posisi kamu 3 bulan pertama Selama masa probasi Saya mau coba dulu Kerjasama sama kamu bagus gak? Bisa gak kamu ditekerjasama? Atau kamu mau bikin dunia sendiri di perusahaan saya? Mau bikin divisi sendiri? Nah mau dong bos kayak gitu? Ya rugi dong bosnya Kita mau pegawai yang kontribute Kepada visi perusahaan Kontribusi kepada visi Tujuan daripada kantor itu dibikin buat apa? Betul? Nah kalau semua anak buah udah setuju Sepakat sama goal dari perusahaan Kemudian kita tawar dong Oke 3 bulan pertama ya Saya kasih kamu gaji Misalnya 10 juta Nah Anda berkata Aduh di kantor sebelumnya saya dapet 12 juta Dan kantor baru yang lain Kasih tawarnya 15 juta Saya bilang enggak Saya 10 juta Nah ini tidak berarti gak diterima loh Ada yang terima Oke Anda mau tau gak kenapa? Tergantung visinya Tergantung apa Fasilitas benefit yang akan diberikan juga Di luar gaji pokok Betul kan? Nah intinya ginilah Kita bukan mau argument jumlah nilainya Kok Anda bisa percaya Itu bos pasti keluarin 10 juta Per bulan Kan Anda gak liat bank accountnya dia Anda kan gak liat masa depan perusahaannya kayak apa Kok Anda percaya? Ya amin Jadi Tuhan Bersyukur Tuhan kasih saya kerjaan Tapi itu manusia yang ngomong loh Oke Nanti kamu dapat jam sostek Nanti ada kendaraan kantor Kamu bisa pakai untuk kerjaan kamu Ada supir yang ngatur Ya 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 Mau 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 Nah itu baru manusia yang ngomong loh Sekarang kita dikasih 66 buku nih Dijamin pasti terjadi Terbukti langit bumi laut isinya Gara-gara firman Ibrani 11 ngomong gitu Karena hikmat Allah Dasar laut dibentuk Karena firman Allah Langit dan bumi dibentuk Sekarang Tuhan ngomong Aku Allah yang menyediakan segala kebutuhanmu Sesuai kekayaan kemuliaanku Dalam Kristus Terus anak berkata Mana? Gimana? Oh Tuhan tolong aku Aku butuh ini oh Tuhan Tapi kalau pegawai ke bos Gak pernah tenang-tenang setiap hari kayak gitu Kaya datang pagi ke kantor gak pernah Oh bos tolong Jangan lupa 10 jutanya ya Dijanjiin lo akhir bulan Oh bos tolong Pernah gak kalau anda Kalau anda ke kantor tiap hari ngomong kayak gitu Ketemu bos langsung Oh bos tolong Kira-kira bosnya ngapain ya Dia langsung pakai personalnya ya Ada gangguan jiwa di pegawai itu Betul apa tidak? Nah sekarang anda bisa bayangkan gak Ini yang di surga yang menjanjikan ini Ini papah loh Papi Mana ada papi yang jahat Yang gak kasih udang Kalau anaknya kepemakan udang Masa dikasih batu? Mana ada yang papi yang jahat Anaknya kepemakan telur Masa dikasih kalah jengging? Kalau bapak yang jahat tau memberikan yang baik pada anaknya Apalagi bapak kita di surga Anda percaya Yesus gak percaya Yesus Setiap hari menikmati matahari Cuci baju di pinggir kali pun kering loh Right? Mungkin nyitrikanya pakai lindesin ban mobil aja disitu loh Digeliling-geliling disitu Oke betul apa tidak? Anda Itu loh jembel-jembel di pinggir kali itu loh Itu tanah Milik siapa? Ya Dia kan skoters tuh Penghut-penghut Penduduk liar Ini galiga itu tanah Di pinggir kali Ditanem biji Kacang hijau Dapat biji jagung Ditanem tumbuh Anda coba lihat pinggir kali Saya mau tanya Itu yang nubuhin itu biji jadi tanaman siapa? Terus dia nubuhin jagung Jagung batang loh Bukan biji jagung satu loh Nah Itu tanpa berdoa Tumbuh Panen lagi Terus setiap hari berkata Tuhan Berikan pada aku Tuhan Satu juta Tuhan Untuk aku baru uang sekolah anakku Tuhan berkata aku udah kasih sejuta itu di jagung Jagung, sawi, kecambah Jual dong Masa makan sendiri Jual Nanti uangnya sekolah anakmu Jadi Tuhan itu gak kirim cash dari surga Tapi anak Bapak kerjakan pada kita Dia kasih kuasanya Yang bikin biji jadi tanaman jadi panen Yang bikin ayam telur ayam menjadi ayam Yang bikin sperma menjadi manusia Atau sapi Atau kuda Semua ini kan ada nilainya Jadi Allah gak turunin uang cash Terrrr Buat uang sekolah Terrrr Bayar telekomsel Terrrr Bayar beli baju Gak ada Anda Dia kasih roh kudus Karunia Allah itu roh kudus Nah kalau anda ada roh kudus Anda minta sesuai apa yang roh kudus katakan dalam diri anda Dan keluar di mulut anda Itu firman yang mengandung iman Dan mengandung roh Allah Mesti ada di hati dan di mulut Waktu diperkatakan dari hati yang penuh kepercayaan Maka apa yang kau katakan akan terjadi Nih Kita lihat di Matius 21 ya Saya senang sekali Saya udah hafal ini di Markus 11 Tapi Matius lebih jelas lagi Ayat 20 Sampai 22 Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya Lalu berkata Bagaimana mungkin pohon arah itu sekonyong-konyong menjadi kering Anda ingat kan Yesus kelaparan lagi jalan kaki sama murid-muridnya Terus dia cari buah arah di pohon arah Lebah daunnya Eh gak ada buahnya Yesus langsung demonstrasikan kuasa Allah Di dalam perkataan Yesus Pokoknya gini deh Apapun yang Yesus katakan di Injil Itu firman Udah final Itu firman keluar dari Allah Jadi itu bukan lagi Bukan lagi Bukan lagi ngobrol Itu perkataan yang Anda bisa pakai Pokoknya semua yang ada di Alkitab Apakah Yesus lagi ngobrol apa tidak Itu firman Amen Keluar dari mulut Allah Tuhan semesta alam So Yesus berkata pada pohon arah itu Buah tidak akan pernah keluar dari engkau Terus muridnya Lihat Sekonyong-konyong Langsung kering loh Mati pohonnya Sampai ke akarnya Markus 12 sampai 24 Petrus berkata guru Hari esoknya dia balik Mati loh sampai akarnya Yesus berkata di kita Markus 11 Percayalah kepada Allah Nah Di Matius 21 Yesus menjawab mereka begini Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Jika kamu percaya Jadi kita kalau minta kepada Bapak Mesti percaya Itu dulu kualifikasi Untuk kita dijawab doanya Percaya dan tidak bimbang Pak Anda tuh ngomong kepribadian tepat gitu loh Kamu bukan saja akan dapat berbuat Apa yang ku perbuat Dengan pohon arah itu Kamu bukan saja akan dapat berbuat Apa yang ku perbuat dalam pohon arah itu Tapi juga jika kamu berkata kepada gunung ini Jadi Yesus berkata Aku bilang sama pohon arah itu Tidak ada buah lagi Mati kau Terus langsung kering Terus muridnya berkata Guru Itu buah Sekonyong-konyong kering loh Yesus menjawab Apa yang ku perbuat Asal kau percaya tidak bimbang Kamu bisa lakukannya sama lagi Terus ditambahin disambung sama Matius Bahkan kamu bisa berkata pada gunung ini Beranjak ke laut tercampak Beranjak tercampak dalam laut Hal itu akan terjadi Dan apa saja yang kau minta dalam doa Dengan penuh kepercayaan Kamu akan menerimanya Dikatakan di ayat 22 Apa saja yang kamu minta dan doakan Dengan penuh kepercayaan Kamu akan menerimanya Saya mau tanya pada Anda Waktu Yesus ngomong ke pohon arah Terus dia minta kita lakukan yang sama Ngomong ke pohon Bicara ke gunung Itu kan gak lagi doa loh itu Itu lagi merintah Deklarasi Betul Terus ayat 22 nya diajarin Pakai prinsip yang sama Kamu pakai untuk doa Minta ke Bapak Dalam nama Yesus Apa yang kau minta Gunung utang piutang Beranjak Tidak balik lagi Gunung Musim kekeringan Gunung Musim gagal Musim tidak ada hasil Beranjak Gunung Besar pun fisik Kalau akan tunduk Tanah pun Gunung itu kan batu dan tanah kan Itu batu tunduk pada perkataan kita loh Dengan kata lain Cara berpikir Yesus Segala ciptaan Allah itu tunduk kepada manusia Makanya Adam sebelum jatuh dalam dosa Dia bisa kasih nama seluruh binatang Dan menjadi seperti apa yang dia katakan Jadi Adam itu Serupa dengan Allah Dia bisa ceritakan Anjing-anjing Kucing-kucing Sapi-sapi Jerapa-jerapa Kerak-kerak Gorila-gorila Singa Itu dia jadiin loh Bukan sekedar kasih nama Label Dia katakan Terjadi sesuai perkataan dia Berarti hidupnya Wataknya perbuatan si singa Harimau Itu seperti perkataannya Adam Makanya Allah kagum Wih Seperti aku loh Nah sekarang melalui Kristus Adam terakhir Adam yang dibangkitkan dari mati Yang tinggal dalam Anda dan saya Kalau Anda dah lahir baru bertobat Anda bisa melakukan yang sama Batu segede gunung apapun Tunduk pada perkataan kita Tanaman Batang Daun Buah Tunduk Nah kalau kita Berdoa sekarang Kita percaya dulu Karena semua apa yang kita doakan Tunduk pada perkataan kita Aku berkata kepada Tagian Semua tagian Kredit card Tagian Bon Nyuci baju Tagian hotel Tagian uang sekolah Semua yang pada tertunggak Kita berkata kepada Catatan-catatan Tagian invoice ini Semua kwitansi-kwitansi ini Aku berkata lunas Dan tidak ada lagi Dan lunas terbayar Dalam nama Yesus Dan kau kertas Mesti taat pada perkataanku Kenapa kau bisa ngomong ke kertas? Kadang-kadang dibikin dari pohon Jadi apapun yang diproduksi dari Alamnya Tuhan Ciptaan Tuhan Bisa tunduk Pada perkataan kita Asal Hatimu percaya Tidak bimbang Nah mungkin Anda Dilihat orang-orang yang Tidak percaya Yesus Tidak percaya Kan belum pernah dengar firman ini Kristen aja Banyak yang belum dengar ini Oke Anda diketawain Loh itu orang aneh loh Kok ngomong-ngomong buku? Kok ngomong-ngomong tagian Tagian-tagian bond Invoice Tagian-tagian utang Tagian-tagian Apa namanya Borok Utang-piutang Bank Itu kan ada surat tagiannya Peringatan untuk bayar bunga Dan pokok Segala macem Kok ngomong-ngomong kertas? Aneh Lucu Perasaannya Kamu gak rasa Kayak orang bego Ngomong-ngomong kertas Komah Tuhan yang terkasih Kita tidak Ikut perasaan Kita ikut Apa kata Tuhan Apa Anda serius Dengan firman ini? Atau Anda gak serius? Ya kalau Anda gak serius Ya gak serius Terima Kalau Anda serius Anda serius Akan pasti terima Sebab Allah berkata Apa yang kukatakan Pasti terjadi Di ayat 22 Apa saja kamu minta Sama kan Sama 1 Yonus 5 ayat 15 tadi Oleh sebetulnya Kami bisa minta Apa aja yang kau mau Ayo kita minta Apa yang kita mau Yang kita butuhkan Tapi satu hal Apakah untuk memuliakan Tuhan Atau memperkaya diri Nah kalau hati kita serakah Greedy Gak ada iman Itu nafsu Makanya saya katakan Nah kalau nafsu Bahasa intelekenya Saya ubah jadi ambisi Ambisius Ambisi manusia Membunuh visi Visi itu dari Allah Pewahyuan Penglihatan Kalau Anda tentu Gak mau dong Ikutin penglihatan setan dong Gak mau dong Mimpi buruk Dibinta terjadi dong Anda mau penglihatan Allah Pewahyuan Allah Mimpi Allah Digenapi Betul apa tidak Nah Kalau Anda punya visi Allah Terus Anda minta apa aja dong Supaya visi itu digenapi dong Buat apa punya mimpi besar Tapi hanya bermimpi terus Sampai mati Berarti Anda ya gak percaya Kalau punya mimpi besar Ya mesti lihat mimpi itu digenapi dong Tapi Anda mau tahu bagaimana mimpi besar digenapi Percaya waktu ngomong Percaya waktu minta ke Bapak Bahwa dia denger Dikabulkan doa kita Dan mintalah dalam nama Yesus Maka apa yang kau minta Dengan penuh kepercayaan Kamu akan menerimanya Ini big boss kita Alah Bapak pencinta langit dan bumi yang ngomong dong Ini kan mengatasi boss bumi Yang kasih gaji Anda bulanan Bos ngomong verbal Anda percaya Alah ngomong verbal Anda pertanyakan So ada apa ya sama orang Kristen-nya Aneh kan Mesti kita lebih percaya ini dong Dari apa kata perusahaan dong Walaupun bos yang menjamin apa Kalau ada something wrong sama perusahaannya Juga gak dapat Anda Ini hebatnya Walaupun langit bumi Mengalami tsunami Goncangan Kegelapan menimpa segala-galamannya Kan akhir zaman seperti itu Perang dimana-mana Kerajaan-perangan kerajaan Aniaya Penyiksaan terjadi dimana-mana Anda bisa disitu Tapi Anda perkatakan Apa yang Allah katakan Dari hati percaya Dan tidak bimbang dengan penuh kepercayaan Maka apa yang Anda katakan akan terjadi Bukan situasi nimpa Anda Tapi janji Allah Digenapi atas Anda Satu hal saya mau katakan Pada Anda semuanya Setelah Anda berdoa Kelar berdoa dong Maksud doa melulu Karena masuk ke reja Masuk bikin laporan Betul betul tidak Ingat Ngobrolnya Anda tiap hari Ocehan Anda Jangan tidak sepadan selaras Dengan doamu loh Jadi walaupun Anda gak lagi doa Anda tetap ngomong Tuhan kolah kembalaku Aku gak akan kekurangan Mungkin orang berkata Eh giliran lo loh Setor bayar dong Eh traktir-traktir giliranmu Anda bisa ngomong Misalnya belum ada cashnya Well You know Tuhan adalah gembalaku Pasti aku gak akan kekurangan Tapi hari ini Aku belum ada cashnya Bisa gak minggu depan Itu giliranku Karena aku percaya Allah ku menyediakan Apa yang ku perlukan Sesuai kekain kemuliaannya Dalam Kristus Hari ini bisa gak di shift Aku mohon kemurahan Nah kalau Anda rajin Selalu murah hati Sama banyak orang Gak diminta murah hati Yesus berkata Bapak Barang berbakailah orang yang murah hati Karena mereka akan terima Kemurahan-kemurahan Jadi waktu Anda ngomong Karena hati Anda sikapnya benar Berbalik ke Tuhan Ikuti jalan Tuhan hatinya Kemurahan akan ada tuai Dan Anda berkata Minggu depan Aku berdoa Aku bisa traktir kalian semua Karena Allah ku Menyediakan segala keperluanku Sesuai kekain kemulanya Dalam Kristus Apakah Anda bisa dapat kemurahan Yes you can Asa Anda perkatakan Jadi jangan setelah doa Mulutnya berantakan Jangan setelah doa Mulut Anda negatif Sebab Yakubus 3 berkata Mana bisa ya Dari hati yang sama Dari sumber air yang sama Kok keluar air pahit Sama air asin Gak bisa dong Kok bisa keluar puji-pujian Pengagungan Tuhan Tapi juga kutuk sumpah serapa Dan dusta Gak bisa dong Jadi Anda itu Setiap kali kita umat Tuhan Berbicara sesuai firman Kita tuh lagi di uji loh Iman ya Dan setan denger Terus teman-teman kita Yang pada gak percaya Bisa mencemoh Apaan tuh Allahnya memediakan segala keperluan Sesuai kekain kemulanya Apaan tuh Nah Anda berkata Tuhan akan pasti sediakan But today Bukan hariku dulu Bisa gak gilirnya dikasih orang lain Nah ini mesti ngomong sebelum makan tentunya Kalau udah kelar makan baru ngomong ya Too late Mesti sebelumnya Makanya apapun yang kita mau rencanakan Kita tanya Tuhan Jangan kita buat perencanaan Tanpa tanya Tuhan Itu Yacobus 4 katakan itu Kalau kita buat perencanaan Katanya Tuhan Kita sombong Oke Tapi walaupun sombong Salah ya Kalau kita bertobat Dia bikin kesalahan kita Jadi kemakmuran kita loh Jadi guru bagi kita Jadi berkat bagi kita Kita bisa ngalami mujijat Pokoknya sama Tuhan Win-win lah Gak bisa win and lose Selalu win-win Asal kita tuduk pada firman Oke So tahu Allah Bapak pasti dengar Dan kita pasti nerima Dua Percaya Penuh kepercayaan Jangan sampai ada mikir-mikir negatif di pikiranmu Jangan seperti 10 pengintai orang Israel Udah masuk Udah megang anggurnya Megang delimanya Keluar berkata Memang bagus hasilnya Hanya penduduknya raksasa 3 juta Bangsa Israel Tidak masuk tanah perjanjian Hilang warisan Tuhan Hilang janjinya Setelah tunggu 40 tahun Ngeper gak tuh Batal Hilang semua Bahkan mati semua Gara-gara apa? Gara-gara perkataannya negatif Mulutnya unbelief Gak percaya Jadi kita mesti percaya Musuhnya kita Tidak layak mujijat Tidak percaya Bukan setan Kita gak percaya Setannya kerja Untuk bikin kita gak percaya Tiga Percaya Anda bisa minta apa aja Empat Pembicaraan sehari Di luar jam doa Harus konsisten sama doa Anda Jangan ngoce-ngoce Aduh gak mungkin Mati deh loh Mana bisa begitu Terus kena doa Bapak surgawi aku percaya Oh gak bisa loh Hati-hati dengan kata-kata Mematikan Negatif Kritik Sembrono Kata-kata kotor Itu semua mematikan Membatalkan permohonan Anda Ke Bapak surgawi Sebab dari hati orang Keluar kata-kata Dan apa yang terjadi Dengan hidup kita Sesuai apa kata-kata keluar Hidup dan mati Di kuasa lidah Barang siapa suka Menggemakan Akan makan buahnya Jadi di kamar doa Anda minta firman Sesuai firman Janji Allah Janji Allah ditolong dikenapi Terus di luar ngobrolnya Tidak ada di firman Ngomongnya bertolak belakang Sama firman Jadi bertolak belakang Dengan kebenaran Berarti berdusta dong Ngomong yang kotor Ngomong sembrono Itu akan cancel Setiap Pembicaraan kita Dengan Allah Koma Tuhan yang terkasih Saya mau kasih tau Pada anda semua Bahwa doa yang betul-betul Secara akurat dibuat Dan dinyatakan kepada Bapak Sesuai firman Allah Dan sesuai kendak Allah Akan mutlak Menggerakkan surga Bumi Dan hal-hal yang ada di bumi Nah kita akan lanjutkan Bagaimana doa anda itu Doa sesuai kendak Allah Membuat doa anda dijawab Dan menyenangkan surga Kita akan lanjutkan minggu depan Di waktu yang sama Di program yang sama Tetap bersama kami Dan saya undang anda Untuk berjoin dengan Facebook kami Twitter kami Website kami Bisa kontak melalui email Anda bisa bertanya pada saya Telepon ke kantor kami juga Untuk memiliki seri pengajaran Apa yang saya bagikan pada anda Dan saya percaya Praktek Tiap hari Bukan seminggu sekali Dengerin Kalau ada dengerin Khobam lulu Kan cuma nonton Tapi yang Tuhan mau Katakan Lakukan Kamu juga bisa Ayah Yesus akan katakan Aku berkata kepadamu Jika kamu percaya Dan tidak bimbang Kamu bukannya dapat berbuat Apa yang ku perbuat Dengan pohon arah ini Bahkan ngomong ke gunung pun bisa Berbuat Apa yang Yesus perbuat Tuhan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.